Intro Inilah Harun Santoso, pria gagal TKI, warga desa Pagi Serjo, kecamatan serengat, kabupaten pelitar ini tergolong sukses dalam budidaya ikan patin. Usaha yang baru dirintis, awalnya hanya coba-coba ini telah menjadikannya pundi-pundi rupiah. Dengan memiliki sebanyak 8 petak kolam berukuran 20 x 10 meter, dengan jumlah ikan per kolam sebanyak 6.000 ekor, setiap panen 6 bulan sekali mendapatkan hasil 416 juta. Dari jumlah tersebut dipotong biaya operasional 200 juta, sehingga penghasilan bersih rata-rata per bulan 36 juta per bulan. Menurut Harun Santoso, budidaya ikan patin tidaklah sulit, hanya membutuhkan ketelatenan dan air dalam kolam harus bersih, sehingga kesehatan ikan terjamin dan pertumbuhan ikan cepat besar. Sedangkan untuk penjualan sangat mudah dan harga jual saat ini 15.000 per kilogram. Apa yang mendorong mas ini? Dulu itu saya TKI, tapi gagal. Sudah 15 tahun saya jadi TKI gagal. Di sana itu kerja satu hari, dua hari tidak kerja. Karena saya mendatangi legal di sana itu. Jadi ber-berpolisi ya. Pulang tidak bawa uang ya? Pulang tidak bawa uang. Terus akhirnya ini mencoba ini? Coba-coba satu kolam, ada hasilnya gitu. Terus tambah lagi, tambah lagi. Sekarang Alhamdulillah ada lebih 30 kolam. Kini Harun sangat bersyukur dengan usaha barunya dan berusaha akan terus mengembangkan usahanya. Dan saat ini sedang mempersiapkan lahan baru yang akan dijadikan kolam untuk budidaya ikan patin. Meski demikian, ia berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama bantuan alat untuk membuat pakan sendiri dan tidak menggantungkan pakan dari pabrikan. Dari Blitar, Muhammad Asrafi melaporkan.